untuk membuat bonsai kelapa seperti ini ya jadi pastikan patok lapanya sudah dibersihkan serabutnya tapi yang bagian ini tetap disisain ya teman-teman bagian yang disisain ya untuk penyerapan air terus gunakan botol mineral bekas ya botol mineral bekasnya tapi sebelumnya yang ini udah dicowak teman-temannya ini udah dibolongin dikit atau dicowak ya tujuannya adalah untuk batas air batas pengisian air ya tinggal teman-teman pasang seperti ini aja nah batang seperti ini setelah seperti ini tinggal teman-teman taruh di tempat yang keduh ya karena khawatirnya kalau di tempat panas ini batuannya kan belum dipernis waktunya batuannya pecah karena dia ini harus selalu lembab ya tapi kalau di tempat keduh aman